Kepala Sekretariat Presiden atau Kasep Pres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat-menyerat Presiden Jokowi Dodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen ke Presidenan termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.2 mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.